Banyak orang tua kini harus menghadapi anak yang kecanduan gula dan sering mengalami tantrum atau ledakan emosi. Anak yang kecanduan gula cenderung memiliki kalori kosong dalam tubuh mereka. Nah, kalori kosong ini adalah kalori dari makanan atau minuman yang rendah gizinya. Inilah yang ternyata mengganggu kestabilan emosi anak dan memicu tantrum. Menurut pakar gizi masyarakat, Dr. Tan Syotian, anak yang kecanduan gula akan melakukan apa saja untuk membuang kalori kosong tersebut. Sebetulnya, bukan gula secara langsung yang menyebabkan anak menjadi tantrum. Tapi karena kelebihan kalori, ujar Dr. Tan. Kalori kosong dari gula berlebihan membuat anak-anak menjadi hiperaktif dan mudah marah. Dr. Tan juga menyarankan orang tua untuk lebih ketat mengawasi konsumsi gula anak termasuk steak dan kudapan seperti kental manis dan UHT berperisa. Kementerian Kesehatan telah menerapkan batasan aman konsumsi gula yaitu maksimal 4 sendok makan per hari. Dan juga WHO telah menetapkan batas maksimal konsumsi gula sederhana sebanyak 25 gram per hari. Tujuannya tentu bukan hanya untuk menghindari diabetes, tapi juga resiko jangka panjang lainnya, tutup Dr. Tan. Maka, mengawasi konsumsi gula anak termasuk produksi seperti kental manis dan UHT berperisa sangatlah penting untuk mencegah perilaku tantrum dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!